Akibat jalan rusak dan truk patah as, lagi-lagi kemacetan panjang kembali terjadi di batang hari ini. Nah, kalau Banjek pantau kemarin, tidak sedikit jalan yang berlubang dan rusak parah di sana, di batang hari. Kemarin Banjek sempat lewat di sana. Nah, mudah-mudahan pemerintah bisa menyelesaikan jalan ini, biar aktivitas lancar dan luncur. Oke, mana pantauannya? Ini dia pantauan Banjek. Sejak Minggu 30 Oktober 2022 malam hingga Senin pagi, kemacetan panjang kembali terjadi. Hal ini dipijuk peningkatan volume kendaraan batu para saat cam operasionalnya. Selain volume kendaraan batu para, kemacetan diakibatkan adanya truk yang mengalami kerusakan di bahu jalan. Selain adanya kerusakan truk, Direktur Lalu Lintas Boda Jambi, Kombes Baudavi, mengatakan beberapa titik sepanjang jalan, kondisinya berlubang hingga dikenangi air akibat curah hujan selama dua hari terakhir. Hal ini membuat truk batu para dan angkutan lainnya kerap mengambil lajur kanan untuk menghindari lubang, sehingga kendaraan yang datang dari arah berlawanan juga terjubah. Kombes Baudavi mengatakan bahwa saat ini pihaknya berkoordinasi dengan BPJN untuk melakukan perbaikan jalan tersebut. Jadi begini, itu jalan rusak. Jalan rusak, mulai dari Tembesi sampai arah Seridadi, ada beberapa titik termasuk lubang dalam-dalam itu. Nah, dan juga ada genangan air, karena curah hujan tinggi dua hari ini. Jadi, disitulah terjadi perlambatan. Nah, karena ada lubang dalam, otomatis truk itu ngambil ke lajur sebelah kanan. Dari kanan juga, dari arah berlawanan juga kendaraan juga melintas, sehingga terjadilah ya itu penguncian-penguncian. Nah, sekarang sudah, sudah, sudah kalau dibuka pakai Google Map, dan saya juga sudah terima laporannya dari anggota sudah bergerak. Dibuka satu lajur, dibuka secara bergantian.